Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para pembawa ilmu, para ulama, para penawaran general dan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir saat ini Baik, disikat saja, agak terlambat tadi memperkenalkan diri Muhammad Saleh, Merkundai Rawat, TNI, lulusan Akademik Militer, 1929 Memundurkan diri dari TNI Agar bisa lebih berpuasa berteriak tentang keanak Dalam saya, pengalaman tugas di Aceh, sampai setelah tsunami Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk-Bajuk Kita selalu berbicara tentang kondisi bangsa Kondisi NKRI Kita terkelompok-kelompok, kelompok A mengatakan B salah Kelompok B mengatakan A salah Selama kedua kelompok ini saja dan kelain ini, salah ini benar Maka persatuan Indonesia hanyalah mimpi Maka dibutuhkan Sebuah wadah Sebuah kolongan Yang bisa menerima kedua pihak ini Seperti kita merdeka tahun 45 Bukan hanya satu kelompok Satu kelompok yang memerdekakan bangsa ini Itu Maka dibutuhkan sebuah wadah itu Yang bukan hanya sebagai persatuan Menatukan Ya, semua ini orang bersatu Tetapi cara menuju persatuan itu Sama dengan kita banyakan Berarti kita harus punya strategi Seperti sekarang Situasi politik kita Yang mendukung Prabowo Sangat akannya mendukung Alif Masyedan adalah penyarat Yang mendukung Panglis Masyedan Sangat akannya mendukung Pak Prabowo adalah penyarat Ini semua Adalah Perpecahan Mulai bukan hanya umat Nanti ada kiainya Pak Prabowo Ada habibnya Prabowo Ada ulangannya Prabowo Ada pendekanya Prabowo Ada kiainya Pak Anis Ada habibnya Pak Anis Ada ulangannya Pak Anis Ada pendekanya Pak Anis Yang diadu gemba adalah Toko agamanya Yang diadu pak kiainya Habibnya Ulangannya Maka umat dibawa kehilangan arah Ini yang terjadi Maka umat butuh wadah Wadah ini Biar bisa berkembang saran saya Dengan adanya Aula Angkatan Ulama dan rakyat Mungkin kita-kita Masih bisa makan di terpas seperti ini Masih bisa berjalan Tapi rakyat Yang ada di atas rumah Makan saja susah Bagaimana kita mengangkat ekonominya Walaupun belum ada Kampur tangan pemerintah Ini pengalaman saya saja Bisa ditiru bisa tidak Saya orang miskin Saya tidak punya uang Tidak bekerja di perusahaan Sejak keluar dari TNI Saya dihidupi oleh pengikut saya Lima tahun saya Berjuang 16 kali Pindah kos-kosan Yang hidupi saya adalah Pengikut saya Kenapa pengikut saya Cinta kepada saya Karena saya perlukan sistem Dari sisi ekonomi Siapapun yang menjalankan sistem ekonomi Uangnya bertambah tiap hari Dan itulah yang membuat Komunitas kain itu sebuah besar Siapa yang tidak mau Wanya bertambah tiap hari Ada yang bilang Itu mayor saleh Ekonomi saja Ekonomi saja Bahasa kama saya bilang Saya tidak akan membantah saudara Tapi ingat Rasulullah subhanahu alaihi wa sallam Hijrah dari Mekah ke Madinah Apa yang dibangun Pasar Ekonomi Ini tidak dilakukan Rasulullah Sambil dakwah Sambil si'ar Sambil beribadah Tapi intinya Ekonomi Untuk melakukan Yahudi seperti apa Untuk melakukan Seperti apa Ada semua strateginya Tetapi Kenapa tidak dijalankan Di negeri ini Kenapa para ulama kita Kiai kita Baik kita Jangan menangkan Ekonomi Rasulullah Yang ada Sali mengkafirkan Yang ada Begini 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 Yang benar Ini yang salah Ini benar Itu saja Kita lihat Di media sosial Tidak ada Saya lihat Jarang saya lihat Ulama Kiai Bapak Mencontohkan Cerita Insya Allah dan Rasulullah Dalam pembangun agama Aduh ekonomi Ini pentingnya Kalau ekonomi kuat Raya ekonomi kuat Insya Allah Bapak saya dikuat Paling terakhir Semoga dengan Adanya aura Disini Angkatan Ulama Dan Meraja Saya berharap Ada Tokah agama lain Yang ada Di dalamnya Sebagai Pengurus Pusat Kalau mau Berbicara Persatuan Indonesia Bukan Persatuan Islam Indonesia Tapi Persatuan Negara Kesatuan Dan Indonesia Masukkan Karena beginilah Masa ini Merdeka 1945 Ini saja Pesat Saya Sarang saya Dan saya Mohon maaf Jika Ada kata-kata Yang Beritiga Kepada Para Pembawa Ilmu Yaitu Ulama Yair Abari Sinur-sinur Saya Yang jelas Pakiflanjir Itu adalah Salah-salah Indola saya Yang Pakiflanjir Dan Semuanya Saya Saya Hanya Pingin Bagaimana Kita Berjuan Dari Bawa Diulai Dari 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 Kita Membangun Ekonomi Dan Saya Punya Cita-cita Juga Para Ulama General Cita-cita Saya Adalah Setiap Iwa Bangsa Indonesia Memiliki Emas Koin Fisik Terumah Masing-masing Dan Itu Bukan Teori Itu Sudah Dari Tahun Sampai Hari Ini Setiap Orang Mertama Namanya Emas Koin Betah Agar Kelak Setiap Orang Pegang Emas Agar Kelak Bangsa Ini Matang Rupiah Kertas Dari Kertas Bisa Dikoyok Dan Emas Tetap Nama Rupiah Sesuai Dengan Jirikas Negara Kita Dan Itu Sudah Terbukti Ya Mungkin Istri Saya Tidak Bawa Contoh Mas Tidak Dan Itu Berkomah Setiap Hari Kata Saya Pernah Mendengar Siapapun Kelak Yang Memegang Yang Kukur Kuningan Dan Kukur Putian Maka Dia Orang Yang Berbahagia Di Masanya Saya Pernah Mendengar Amas Ata Perak Amas Maka Amas Ini Dicetak Setiap Hari Dan Terus Berkomah Ini Kami Bukan Teori Kami Sudah Bergerak Terima Kasih Moh Maaf Jika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Mayur Selanjutnya Kami Berikan Kesempatan Kepada Bapak Jenderal Kiflan Zid Untuk Maju Depan Untuk Memberikan Saran Dan Juga Pesan Kepada Kami Kepada selamat menikmati